Dengan tesisnya, para penganut akidah kastanisasi rasis penyembah berhala nasab menjadi rungkat, jatuh bergelimpangan, tak berharga sama sekali. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel berjumpa akhir Saak Bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Rui Bejo, Wongkang Iling, Manuas Kodo, dan tetap NKRI Harga Mati Tahun 2023 sudah kita lewati Hari ini kita menapaki tahun baru, tanggal 1 Januari di tahun 2024 Kita perlu flashback ke belakang Gambar ini beliau adalah Kei Haji Himaduddin Usman al-Bantani Ada yang memberikan status kepada beliau sebagai mustahid Dengan tesisnya, para penganut akidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab, menjadi rungkat, jatuh bergelimpangan, tak berharga sama sekali Ini gara-gara beliau, tesis beliau Segala doktrin-doktrin sesat mereka sekarang Umat sudah tahu serta faham Mantan Muki Bin bukan hanya meninggalkan serta mencampakannya Namun malah berbalik memberikan pencerahan kepada yang lainnya Bahwa jangan sampai mendekati para penganut akidah sesat kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab Beliau adalah Kei Haji Himaduddin Usman al-Bantani Akan terukir dengan tinta emas dalam sejarah perjalanan umat Islam di Nusantara Memerdekakan umat Islam yang dahulunya terbelenggu perbudakan spiritual Oleh duriah nabi palsu sejak didatangkan pada tahun 1800an masai oleh penjajah Belanda Untuk mereduksi pergerakan dan perjuangan duriah nabi yang asli di Nusantara Jika umat di Nusantara sudah mulai banyak yang mempelajari ilmu nasab Maka nasab-nasab palsu yang mengatas namakan nabi Muhammad S.A.W Yang digunakan untuk kepentingan sang pemakainya akan muslah Beliau adalah Kei Haji Himaduddin Usman al-Bantani Selamat tinggal tahun 2023 Selamat datang tahun 2024 Selamat tahun baru NKRI tetap harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati